Berikut ini beberapa menu tersembunyi ataupun menu rahasia di ponsel PIPO Jadi untuk kalian pengguna PIPO langsung saja berikut ini Pertama seperti ini, kalau kalian yang mungkin baru pengguna HP PIPO Di sini kan di bagian panel notifikasi kalian tarik ini ada kompensil kecil Nah biasanya di bawah ini ada menu tersembunyi yang belum ditempatkan ke atas Nah untuk menempatkan ke atas, kalau ada kalian bisa tekan lama Nah tekan lama arahkan ke atas dia akan berpindah Kemudian menu selanjutnya yaitu di bagian ini Di bagian menu telpon kalian ketik kode ini bintang pagar 558 pagar Nah bintang pagar 558 pagar Sebenarnya ini dulu dibuat untuk mengetes kerusakan HP PIPO Tapi sekarang kalau dipilih yang namanya kisi tes ini Pilih headscan the code Nah opsi kites Menunya sisa sedikit dulu paling banyak bisa tes layar dan lain-lain Kemudian untuk mengunci jaringan seperti ini Buka menu telpon Bintang pagar Bintang pagar 4636 Pagar bintang Pagar bintang Kemudian di sini ada yang namanya informasi telpon Nah di sini tentukan sim berapa digunakan untuk internet Dan ini untuk mengunci nya Kalau ingin 4G pilih LTE only Kemudian selanjutnya itu Kalau kalian lihat sandi wifi Bisa teka lama pada ikon wifi yang lagi terhubung Nah seperti ini Pilih wifi yang lagi terhubung Kemudian pilih ikon barcode ini Nah di sini kalau kalian Masukkan sidik jari ataupun pola Itu akan terlihat yang namanya Sandi wifi dan barcode Kemudian untuk melihat file tersembunyi di sini Di bagian menu files atau file manager Kemudian di sini di akhir 3 garis Nah pilih setelan Kemudian tampilkan file tersembunyi Tanda file tersembunyi itu bisa kalian lihat di file penyimpanan internal Nah foldernya itu awalnya titik Kalau yang file base google ini Merupakan ini file folder aman Jadi kalau folder aman itu Kalau ini jangan dihapus Nanti file nya akan hilang Untuk menyembunyikan lagi Ini dimatikan Nah Kalau kalian ada ingin menyembunyikan file Terus kalian ubah namanya teka lama Bila aku tiga titik Pilihkan ti nama foldernya Kalian tambahkan titik di awalan Maka foldernya tersembunyi Nah bisa kalian lihat Hilang foldernya Jadi untuk menampilkan folder pakai cara tadi Yang di bagian ikon tiga garis ini Tampilkan file system tersembunyi Nah lihat Ini folder yang barusan saya ubah nama Jadi untuk mengembalikan Nah buang seperti ini Kemudian menu Bola bantuan Buka yang namanya Pengaturan Kemudian gue lihat ke bawah Cari menu yang namanya Pintasan dan aksesibilitas Pilih aksesibilitas Nah ini di sini Di pilih menu aksesibilitas Aktifkan tombol yang kecil ini Nah yang ini diaktifkan Kemudian muncul yang ini Nah bisa kalian lihat Ada pintasan Screenshot Matikan daya Kecerahan Ini bisa dipindah-pindah Atau disembunyikan Seperti ini Kemudian Kalau kalian lihat Di sini Di home screen Kalau kalian tekan lama Nah itu ada menu muncul Wallpaper Widget Dan setelan layu utama Ini untuk menambah widget Tekan lama widgetnya Lalu arahkan di tempat yang ini ditempatkan Jadi seperti itu Itu saja beberapa Menu yang terselunyi Di HP PIPOS Semoga bermanfaat Terima kasih